sangat jarang sekali kalau saya menemui penter kotak yang lama-lama seperti ini saya lebih sering kalau bongkar mesin penter kotak-kotak seperti ini kebanyakan dalemannya itu masih bagus-bagus jadi ini linernya masih bawaan mobilnya jadi kalau dibalik ini hasilnya pasti 95% berhasil ini ya ini sudah turun dan sudah dibongkar kita lihat apakah linernya masih original ternyata liner masih original dan top banget ini masih bisa dipakai mantap penter plat-end 1399 VW ini kemarin baru saja turun mesin permasalahannya ngobos ternyata linernya masih bisa dibalik bisa masih bisa kita gunakan lagi nah ini linernya masih original semua yang bawah masih bagus makanya ini bisa kita balik dan ini akan kita proses ini sudah dibersihkan ke semuanya blok sinernya bersih tinggal kita pasang saja sambil sinternya ini masih di sekur nanti biar bareng ya bareng antara kita selesai raket mesin sama sekur clap selesai kalau bisa nanti langsung dinaikkan sekalian dan kita mulai membalik liner satu persatu diberi uli gak usah dipakai lem ya uli saja ini bisa diketok pakai kayu ini merah selamat menikmati 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 disini jadi untuk rekomunasi bertolak belakang 180 derajat selamat menikmati kunci 14 ini sudah kepasang semuanya ini baut setang kita kecangkan torsi 6,5 sampai 70 selamat menikmati terima kasih 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 dan halus seperti baru ini sekarang kita tinggal akan pasang sil aset belakang dan pasang slinder head tapi ini slinder headnya masih sekur jadi kita tunggu sampai selesai dulu proses nyekurnya ini kita akan mengganti sil aset belakang ini sil aset belakangnya model plat jadi penangannya khusus tidak bisa tidak sama dengan sil model biasa harus memakai alat yang khusus ini cara melepasnya dengan cara dicongkel sampingnya jadi sampingnya ini dicongkel seperti ini dirusak jadi dirusak nah terus yang dalam ini ngopotnya ini juga dirusak juga jadi dipakai obeng ujungnya dikini ujung saja nanti dia akan mekar ini tidak akan kena atau membaretkan aset enggak karena kalau kita pakai obeng yang hati-hati pokoknya kalau sudah mekar sebelah ini nanti bisa dicongkel sampai sini sudah bisa nah ini seperti ini sudah terlepas ini tidak ada luka disini ini tidak ada luka disini ya disikan dulu kita ganti dengan sil yang oris juga sama kualitasnya ini kita pisahkan dulu karetnya jadi masaknya sendiri-sendiri ini dilapisi silat dulu tipis-tipis tipis saja supaya yakin terus kita panasin dikit untuk supaya dia mekar dikit yang penting kita masukkannya enggak maksa jadi supaya ini bisa masuk tanpa dipaksa walaupun nanti tetap dipukul pakai tracker nah ini sudah terpasang sini kalau enggak si panasin sedikit dia akan agak kesulitan nah sudah terpasang ini sudah langsung dingin enggak panas karena panas sudah diserap oleh hasbat dan ini sudah bisa langsung dipasang ini sebebnya oke ini bisa dipasang langsung satu tanah limung diolah diberi kalau umas sedikit boleh jangan banyak-banyak nah ini sudah terus langsung bisa digetok pakai kat nah sudah rapi seperti ini tinggal bersihkan terus pasang cover ini untuk kamar skuplingnya sudah tidak bisa dipakai ya sudah ripis ini habis nanti nanggung kalau dipakai nah ini kita ganti dengan yang baru isu sumit in Indonesia yang paling bagus ini matahari ini ini fisiknya seperti ini kalau matahari ini masih bisa dipakai lagi belum belum diganti gak apa-apa diganti setelah penggantian yang akan datang tidak habis peraalanan terang Yes terang setah TOA lho ini untuk masang posisi center kopling kita tidak pakai alat khusus kita pakai bisa biar dituruh oleh pemula karena kalau harus beli SST banyak pemula itu yang tidak punya jadi untuk tengah-tengahnya ini patokannya kita pakai hubeng hubeng seperti ini kita congkel-congkel disini mencari titik tengahnya jadi di jeda-jeda samping-samping lingkarannya ini terhadap matahari itu nanti bisa bisa dikira-kira ini bawah sini atas ini ada rongga celah antara kampas dan matahari ini dicari yang sama jadi dengan dilihat saja bisa kita sekur sekarang pasang silklep dan pasang perklep persiapan untuk menaikkan sinter head kita pakai packing sinter head ori made in Indonesia kalau yang in jepan mahal banget harganya di atas 400 ribu kalau ini sekitar 250an ribu sudah selesai dirakit tinggal naik ke mobil tinggal naik ke mobil selamat menikmati 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 Dan untuk kita mengetes lagi hasil mobilnya ini setelah diperbaiki Bagaimana baik asap kenapot maupun asap tutup isian uli dan dipsticknya Ini tenaganya bagus sekali sekarang Kalau filter solar ini sudah kita ganti Cuma nozzle nya itu yang buruk belum kita ganti Karena kita masih coba-coba dulu Karena nozzle itu harganya mahal Jadi kalau untuk mengganti harus usah warah sama yang punya dulu Karena nozzle buruk itu tidak vital Maksudnya tidak vital itu mesin masih bisa nyala dan juga tidak kelihatan efeknya terlalu parah Mungkin hanya setelah pagi itu asapnya tebal Tapi kalau sudah panas nozzle itu kalau sudah kenceng itu asapnya tipis Karena mesinnya sudah panas Apalagi kalau mesinnya itu lengkap dengan termostat itu walaupun nozzle kenceng itu asapnya akan tipis Jadi cuma kalau pagi hari itu asapnya tebal Ini temperatnya naiknya dikit banget Mungkin ini termostatnya sudah kurang berkursi dengan baik ya Mungkin sudah bocor atau gimana Nanti akan kita cek sekalian Termostatnya Soalnya ini kelihatannya kok Naiknya dikit banget Biasanya 3 km saja itu naiknya sudah agak lumayan Tapi ini kok Cuma segini naiknya Oke nanti ini hampir sampai di bengkel Nanti kita lihat kondisi kenapotnya asapnya gimana Dengan kondisi nozzle yang kencing 2 biji di silinder 2 dan silinder 3 Itu bagaimana Dengan kondisi komersi yang bagus Tapi kencing itu bagaimana asap kenapotnya Setelah mesin dipakai sejauh 5 kg Walaupun mesin temperaturnya tidak begitu naik Entah yang salah panelnya atau memang tidak naik temperaturnya Itu nanti tentu saja akan kita buktikan dengan menggunakan termometer dulu Oke kita lihat dulu temperaturnya Jumbo termometer yang jarum Biar dulu asap kenapotnya teman-teman Ya ada asap kebiruan ya ini ya Jadi asapnya Iya masih ada Ini kalau nozzle-nya bagus Dan temperaturnya normal Pasti asap ini akan hilang Ini kita lihat dulu temperaturnya Tambahnya saya banyu ini Kita lihat dulu temperaturnya Kita lihat dulu temperaturnya Enggak sampai 70 ini Ini emang enggak ada termometer saatnya Coba kita gas Ini ada sirkulasinya Oke kita lepas dulu Termostatnya Kita cek dulu Ini sudah ada setok termostat Kita ambil saja Ini ada dua macam Uri dan Tama Tama juga sudah lumayan bagus sebenarnya Tapi Lebih bagus lagi yang Uri seperti ini Daripada KW Mending Tama Tapi Kalau ada Uri ya kita pakai Uri Ini ada termostatnya Tetapi ini sudah Bocor Jadi sudah Tidak berfungsi Sudah macet Jadi dia sudah seperti ini Macet terbuka seperti ini Makanya ini temperaturnya cepat Cepat dingin Tidak cepat panas Tidak mau panas Nah ini kan kita coba dulu Setelah dipasang termostat Nanti temperaturnya jadi berapa Ini tutupnya juga sudah rusak Sudah kita ganti Oke kita starter Ini temperaturnya rendah ya Masih Baru diganti termostat Kita pakai Sama rute yang tadi ya Sekitar 5 km Lihat teman-teman Setelah dipasang termostat 1 km perjalanan Temperaturnya sudah naik Di bawah separuh Jadi yang benar adalah ini Ini sudah Temperaturnya sudah bagus Kalau sudah bersebut ini Temperaturnya sudah tercapai Temperaturnya Nanti kita ukur lagi Setelah sampai di bengkel Tenaga otomatis Tenaga otomatis Juga lebih oke Rasanya Suaranya lebih enak Dan tarikannya lebih dapet Setelah dipasang termostat ini Tentu saja asapnya Juga lebih berkurang ya Ini sudah sampai di bengkel lagi Ini temperatur segini Stabil tetap segini Di bawah separuh Perjalanan sama dengan tadi 5 km Sekarang kita lihat Langsung asap kenapotnya Dan kita ukur temperaturnya Bedanya berapa Kalau tadi Tidak sampai 70 ya Sekitar 60an Sekarang kita lihat Asap kenapotnya langsung Ini kenapot Asapnya menjadi Lebih bersih Daripada sebelumnya Nah Jadi Berkurangnya jauh Tapi ya Masuk sedikit Asapnya Tapi sudah Sangat jauh Berkurang daripada tadi Ini kalau Nostonya bagus Pasti asap ini Akan hilang Cek temperatur mesin Dukan KP Cek dulu temperatur mesinnya Nah ini baru ideal ya Temperaturnya berapa ini 90 derajat Temperatur mesin 90 derajat Oke Jadi temperatur kerja mesin Berkisar antara 80 sampai 90 derajat Tapi ini Temperatur mesin Seperti ini Ini sudah Termasuk Ideal ya Jadi Kalau tadi Hanya sekitar 60 derajat Sekarang 90 Nah Temperatur seperti ini Tidak berbahaya Temperatur yang Overheat itu Di atas 100 Kalau temperatur itu Terlalu panas Ia akan mendidih Tapi kalau tidak mendidih Seperti ini Ini adalah normal Sekarang kita akan Coba gas-gas Yo gas Nah sekarang Asapnya sudah hitam Oke Sip Asapnya sudah hitam ya Tidak putih Seperti tadi Ini Karena Temperatur ideal Operasi bagus Masalah nozzle nya Sementara kita abaikan dulu Kita Musawarah sama yang punya Digansi kalian atau enggak Karena Tidak begitu vital ya Setelah dipasang termostat Hasilnya sudah Bagus banget Terus untuk asap Digsting nya bagaimana Teman-teman Lihat kita coba Kita Buka Asapnya sudah bersih ya Bentar Kita beri penyinaran Biar lebih jelas Bentar kita beri lampu dulu Biar jelas Kita lihat Ini asap Digsting nya sudah Enggak ada ya Minim banget ini Hanya wakuli kalau panas ini Jadi Ini sudah Bebas dari ngobos Tidak sama dengan yang kemarin Untuk Tutup bisa nuli Kita harus cek Oke ini sudah bersih banget teman-teman Jadi perbaikan ini Sudah Kita Pastikan Berhasil 95% Berhasil Dan Mantua Tap Maton Galiton Mantap Tidak sama dengan yang kemarin Tidak sama dengan yang kemarin Tidak sama dengan yang kemarin